Bagaimana keadaan rumah para korban bencana angin puting beliul yang terjadi pada Sabtu malam? Tampak atap rumah yang sudah porak-poranda dan sedang diperbaiki secara swadaya dibantu oleh aparat TNI dan polisi setempat. Mendengar kabar tersebut, Ivan Wirata Senin pagi langsung meninjau lokasi bencana di desa Kasangpuda, kecamatan Kumpeulu. Dengan didampingi kepala desa, Ivan Wirata melihat langsung kondisi rumah warga yang tertimpa musibah. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, Ivan Wirata juga memberikan bantuan sembahari. Sembaku kepada para korban bencana angin puting beliung. Masyarakat korban bencana tersebut sangat berterima kasih bahwasannya ada tangan dermawan yang berkenan melihat dan memberi bantuan sembahku kepada mereka. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dari calon Bipati yang meraih cempat Ivan. Semoga apa yang diberikan kepada kami ini bisa membantu apa yang sekarang kita berita. Dan semoga Pak Ivan ya sukses untuk melaksanakan wilkada. Terima kasih. Ivan Wirata juga menyempatkan meninjau salah satu madrasa swasta yang juga terkena bencana angin puting beliung. Lokasi bencana alam ini Pak di desa Kasang Buda Pak? Ya pagi, kejadiannya mungkin kemarin ya. Saya karena baru dapat komunikasi dari Dato Kepala Desa dan juga dari tim kami bahwa disini desa Kasang Buda ini mendapat bencana alam ya, angin puting beliung. Artinya kami langsung merasakan bahwa susah masyarakat mendapat bencana ini. Jadi kami bersama tim yang memberikan sembahku lah, artinya bisa mengurangi beban masyarakat. Dan saya juga berkomentasi pada masyarakat bahwa kejadian ini baru sekali ini selama hidup disini gitu loh. Artinya memang ini menjadi perhatian juga, insya Allah kalau saya nanti diberi awana, hal-hal yang kejadian kita pemerintah harus siap.